Tetap lah Nur ada kemampuan ya walaupun sedikit Tapi kan kita coba untuk gali kemampuan Selalu pengen ada kacang Desain dari kulitnya dan jumlahnya itu harus sesuai dengan apa yang gue mau Bisa aja Bisa aja Mohon perhatian Eits Sebelum nonton Subscribe dan nyalain loncengnya Biar makin asik Selamat nonton Halo Sobat21 Gue Gilang Dirga Dan kali ini gue akan mewawancarai Orang-orang ternama di bidangnya Mereka adalah musisi-musisi handal Dan mereka tergabung dalam Star Syndrome Luar biasa Pertama gue akan tanya dulu sama Jay Sebagai dedengkot dari Jay and the others Mas Jay Menurut mas Jay sebagai musisi yang pernah terkenal Dan akan comeback lagi Persiapan apa Ya sudah direncanakan sejauh-jauh hari Kalau gue sih sebenernya gak terlalu banyak persiapan Karena orang-orang tuh udah kenal gue Jadi mesti nyiapin apa lagi Seenggaknya yang bersiap itu justru sebenernya mereka Yang harusnya bersiap Karena gue comeback itu ya buat mereka Nah sekarang kita mau tanya sama Ana Gimana perasaannya pas ternyata Lo tuh tau kalau lo lebih terkenal dibandingin kakak lo sendiri Bisa aja Bisa aja Nah sekarang untuk menurut sendiri Gimana nih rasanya nih Diajak duet sama musisi besar sekelas Jay Adi Ini seneng banget mas Sebenernya deh Karena aku dinontonin mas Jay and the others tuh udah lama banget Jadi ya Alhamdulillah Nah sekarang boleh gak diceritain nih Proses album terbaru atau single terbaru kalian nih Kira-kira apa aja Kendalanya ada gak sih? Gak pernah ada kendala buat Jay Gak pernah Gak pernah ada kendala buat Jay Jadi justru gue sangat tersemangat Dan gue pengen semua bersiap-siap Karena ini bakal meledak Saling aku nervous aja sih Tapi karena ada mas Jay yang selalu membantu Dan selalu Nah gak lah Tetep lah Nur ada kemampuan ya Walaupun kita coba untuk gali kemampuan Nah sebagai musisi Kalian itu punya impian gak sih? Pengennya tuh manggung dimana Dan sama siapa aja? Gak ada justru Gue yakin banget yang di luar sana tuh pengen duet sama gue Kalo aku sih pengen duet sama banyak penyanyi-penyanyi ya Pokoknya yang udah terkenal-terkenal Tapi aku juga udah seneng banget Diajak duet sama mas Jay sendiri Kenalan banyak orang-orang di industri musik ini Alhamdulillah banget sih Perubahan apa aja Nur yang lu rasakan setelah lu duet bareng sama Jay Ani? Waduh Banyak banget sih Setelah duet sama mas Jay Banyak yang kenalin saya Bahkan waktu manggung ada yang minta foto Aduh saya gak bisa berhenti-berterima kasih sih sama mas Jay Banyak banget perubahannya di hidup saya Nah ini kalo biasanya kan namanya musisi atau artis Pasti punya riders dong kalo manggung Kira-kira riders kalian apanya? Kalo gue sih jujur gue gak mau nyusarin orang Gue tuh selalu pengen ada kacang Misalnya dari kulitnya dan jumlahnya itu harus sesuai dengan apa yang gue mau Karena gue cuma pengen panitia tuh teliti Supaya acaranya berjalan lancar Itu aja sebenernya gue gak Gue gak pengen terlalu nyusarin orang Sebetulnya gue cuma pengen mereka teliti aja Saya gak ngerti rider-rider gitu yang penting cering Sebenernya aku belum ada rider sih Ya dipanggil manggung aja sebenernya udah seneng banget Jadi mudah-mudahan ntar kedepannya bisa punya riders kayak mas Jay kalo dipanggil-panggil manggung ya Ya yang penting gak usah ini banget ya Karena lu belum terlalu gede jadi orang juga pasti akan mikir gimana Kalo gue beda Oke sobat 21 tadi itu dia Hasil ngobrol kita bareng sama Nur, bareng sama Mas Jay, sama Ana juga Jangan lupa saksikan Stan Sindrom mulai 8 Juni 2023 di Sinema 21 Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya